Iya, jadi pertemanan kami ini lama sekali ya, bertiga ini. Kemana-mana selalu bareng. Ari pacaran juga sama teman satu kampus juga kita temenin ya. Aku dulu belum punya pacar. Ketemunya langsung sama sekretaris yang jadi istriku itu. Nah, di kampus kenapa mungkin nggak punya pacar, kenapa? Karena setiap kali kalau ada cewek misalnya aku suka, terus, eh Andi, kita makan bakso yuk. Kan di dekat kampus ada bakso itu. Aku bilang, aduh terima kasih, aku udah kenyang, baru makan. Tahu nggak, soalnya deg-degan ini. Kalau dia ngajak makan, terus aku yang harus bayar, nggak ada duit. Jadi setiap kali kalau teman-teman bilang, Andi, ayo ikut yuk, kita makan bakso di situ. Nggak, nggak, makasih, aku udah kenyang, baru aja makan. Padahal belum makan ini. Terus, si ini ulang tahun, kita ditraktir. Aduh, baru aku mau. Pokoknya denger kata di traktir, baru aku lega. Kalau tidak, nggak berani, takut ini. Nggak ada duit ini. Kalau duit, berani kita beli bakso. Wah, jalan kaki terus seminggu. Karena apa? Dengan 5 ribu itu bertahan. Dulu kan, kita naik. Dulu jangan bayangin, aku seperti sekarang. Dulu rambut aku ribunya gede. Terus pakai t-shirt aja. Pakai celana jeans bolong-bolong. Sepatukat. Bolong-bolong, sepatukat. Ya, udah busuk gitu. Nah, jadi kalau naik bus, itu kondekturno cek, 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 cek. Nah, aku diem aja. Tahan-tahanan. Nanti kalau, ya namanya orang Batak ya, kondektur. Kalau dia udah memarah deh ini, baru kita turun. Nanti nunggu bus belakang lagi, baru naik lagi. Jadi, bertahan agar tidak bayar uang bus. Dan dulu boleh dulu. Atau kalau dilihat mahasiswa, kita kasih aja uang seberapa, 50 perak gitu. Dari harga yang harusnya 150, kita kasih 50 rupiah aja. Ya, tahun-tahun itu. Jadi, cara bertahannya begitu. Terus, aku mulai jualan kartu lebaran. Wah, jago banget ya. Oh, maaf, rambut aku suka nemenin. Iya, suka nemenin. Di rumah kakakku. Ada kamar, aku dikasih kamar. Nah, aku sini suka datang nemenin. Dia cuma numpang tidur atau ngobrol. Cerita tentang pacarnya lah, inilah. Aku dengerin aja, tapi sambil aku tetap melukis. Bikin karikatur. Jadi, beli kertas karton itu di blok M. Digunting-gunting, gunting-gunting. Kayak dilipat, kayak kartu lebaran. Nah, aku gambar lucu-lucu ketupat atau segala macam. Nah, habis itu dijual di kampus. 3.500, 3.000. Jadi, kalau pas lebaran. Wah, aku panen itu. Jualnya banyak. Semua banyak teman-teman yang pesan. Kadang-kadang ulang tahun. Kadang-kadang Natal. Kadang-kadang tahun baru. Jadi, aku pintar itu bikin karikatur-karikatur. Terus, aku jual di kampus. Terus, cari uangnya lainnya lagi. Aku mulai menulis cerita-cerita pendek. Ini yang paling lucu ini, friend. Jadi, ternyata. Jadi, ternyata saya baru sadar selama ini. Kan, kita kan. Misalkan pulang. Om Mendy pulang dari rumahnya Mbak Upi. Terus, kan, aku nginep di rumah, kan. Jadi, selama saya cerita dari malam sampai pagi, itu didengerin terus, kan. Yang lucu-lucu. Nah, begitu saya tidur, Adin Oya ngetik cerita yang kita ceritakan semalam, gitu loh. Ketik-ketik-ketik. Nah, lulus-ketik banyak, gitu. Nah, begitu Senin saya mau berangkat kantor, itu ada, udah di-amplokin, gitu. Sudah ada post-aid, ada catan, friend. Tolong di-postin, ya. Saya ingat, ya. Jadi, saya ke kantor bawa, apa namanya, bawa tulisan itu untuk majalah humor, aku ingat, ya. Untuk majalah humor. Nah. Terus, hari Sabtunya, seminggu kemudian, biasa, Adin Oya ini sama Ari kan datang ke kantor, nih. Aslan kangen, ya. Padahal sih makan siang. Nah, sambil nungguin saya, tuh, biasa, ke tukang majalah, tuh, lihat. Apa namanya? Di adat majalah humor, gitu, loh. Wah, begitu dimuat. Wah! Historis. Dapat honor, saya masih ingat ikut nganterin, ngambil di kantor majalah humor, 60 ribu rupiah. Udah banyak, ya, orang segitu, ya. Itu 60, karena aku ikut bikin ilustrasi. Kalau normalnya, itu antara 30,000 sampai 35,000. Oh. Iya, iya, iya. Jadi, intinya, uh, ada yang ketawa, majalah humor. Dulu itu majalah, sebelum majalah humor, majalah top itu, eh, stop. Oh, stop, stop, ya. Terus berhenti, mati, jadi majalah humor. Nah, jadi intinya sebenarnya, aku ini suka dengerin, kalau Agus cerita, Ari cerita, aku dengerin, ya. Begitu, begitu mereka tidur, kan biasa ngumpul kita tidur di kamarku. Nah, mereka tidur, aku langsung ngetik, gitu. Dapat ide, kan. Oh, langsung dirim ke majalah. Dapat duit. Itu perpisahan kita, ya, tahun 85, ya. Iya. Terus, kita ketemu lagi. Jadi, sebelum kita ketemu di Metro, saya kan, sebenarnya, nah, ini buat teman-teman juga, ya. Kalau punya cita-cita, punya passion, passion itu harusnya lebih dikejar, ya. Kalau saya dulu itu nggak ngerti, passion saya itu mau kemana. Jadi, saya bekerja, itu sampai 9 tahun, tapi, karena bukan passion, ya, itu hanya butuh uang aja, ya. Akhirnya, kuliah itu terbengkale juga. Nah, begitu kantor itu mulai turun, mulai down, saya baru mikir, wah, sebenarnya cita-cita pertama saya kan, wartawan. Apalagi, saya lihat Andi Noya sudah jalan, dan teman-teman itu sudah, bekerja juga enak-enak. Nah, disitu saya mulai kembali kuliah lagi, saya mulai kembali lagi, wah, tertati-tati hampir 7 tahun, 8 tahun baru kelar. Terus, akhirnya, saya fokus waktu itu, ya. Saya harus jadi wartawan, tapi jangan, tahu nggak mau wartawan cetak, ya. Karena kalau wartawan cetak, saya sudah ketinggalan jauh, ben. Umur saya sudah hampir 28 waktu itu, ya. Jadi, saya bercerita-cerita pengen jadi wartawan TV, ya. Apalagi TV kan suatu hal yang baru. Apalagi zaman dulu ada seputar Indonesia, RGTI itu, kan. Nah, tiba-tiba saya dapat lagi, ibarannya dapat keberuntungan, gitu, loh. NTV berdiri, gitu, loh. Nah, saya datang masuk situ, masuk jadi reporter. Nah, cepat sekali waktu itu. Reporter, terus producer. Nah, akhirnya tahun, saya ingat waktu ada kongres IGTI waktu itu, dan teman-teman saya waktu NTV mulai-mulai goyang, teman-teman saya itu sudah mulai pindah ke Metro TV semua. Dan, wah, saya juga berharap sekali-kali-kali ketemu Andi Noya, gitu, ya, supaya kita bisa ngobrol. Tapi memang Tuhan menjodohkan kita daripada dua, nih. Jadi, saya ingat pertemuan kita itu tahun, sebelum tahun 2000. Tahun 2000. Jadi, Andi Noya ini datang dengan kameramen, ya, ke tempat kongres IGTI, ingat nggak? Di Hotel Santika. Nah, saya kemudian jadi panitia di situ. Nah, jadi panitia, pas-pas datas, saya lihat, Wih, Andi Noya, wah. Akhirnya kita sepanjang kongres itu, kita ngobrol, terus, nah, intinya, ya, apa namanya, ada tawaran dari Metro TV lah, waktu itu. Nah, akhirnya saya gabung dengan Metro TV tahun 2001, ya. Karena, Metro TV kan pengudara November 2000, eh, 2000 ya, saya masuk Januari. Eh, 99. Nah, saya masuk tahun 2000, ya. Nah, dari situ, yaudah, kita tetap, apa namanya, kalau makan siang bareng, mau kemana bareng, gitu. Nah, tiba-tiba, tahun 2006, Andi Noya membuat, kick and D, ya. Nah, itu, Makron Sanjaya, waktu itu, Pemret di Metro TV itu, bingung, siapa produser yang cocok, ditaruh di sana, gitu, ya. Nah, kebetulan saya lagi di Jepang waktu itu, ya. Lagi ada liputan ke sana, pas pulang, saya bilang, wah, ini, Agus ini yang cocok. Agus kan, friend-nya dia, friend-nya Andi Noya, gitu. Nah, akhirnya kita bisa ketemu lagi, dan bergabung lagi, sampai sekarang. Wah, luar biasa, mulai dari kampus kuliah, temen main, akhirnya bekerja sampai tua, ada di, ada bersama semua. Nah, itu bagi saya luar biasa. Nah, tadi di awal, ada pertanyaan, apakah tidak ingin kuliah lagi? Jadi, pernah ada masa, di mana, istri, terutama istri bilang, En, kamu, kuliah lagi dong, lanjutkan, masa tanggung, nggak sarjana, terus aku bilang, lah, aku udah sebenarnya, udah nggak butuh lagi, ilmu jurnalistik, karena aku sekarang, praktek jurnalistik, dalam kehidupanku, sehari-hari, bekerja di, waktu itu, televisi, dan koran, udah lewat, aku radio, udah pernah juga, di Perinjaya FM, waktu itu. Tapi, namanya istri bilang, kasihlah kebanggaan dikit, sama anak-anakmu, paling tidak, kasih contoh, bahwa bapaknya sarjana, gitu loh, lulus. Akhirnya, dengan terpaksa, aku kembali ke kampus. Nah, waktu kembali ke kampus, semua teman-teman kita dulu, udah jadi dosen. Jadi, setiap kali aku masuk ke kelas yang dosennya adalah teman-teman kita, langsung di luar, Eits, harusnya bukan saya yang mengajar, harusnya, Bang Andi, Bang Andi yang harusnya berdiri di sini, saya yang duduk. Karena ternyata dosen-dosen ini dulu yang nyontek aku. Jadi, kalau ada ujian, selalu minta contekan ke aku. Sekarang, kalau tahu jadi dosen, kan begitu aku muncul jadi mahasiswanya, panik mereka. Nah, belum lagi yang dulu membuat aku berhenti, tidak melanjutkan lagi kuliah, adalah satu hari, aku masuk ke, waktu itu kalau nggak salah kelas jurnalistik ya. Nah, waktu masuk, oh, undang hukum jurnalistik. Nah, waktu aku masuk, disebutkan, terus ada asisten dosen, cewek, aku ingat banget. Dia bilang, jadi, kalau dibilang off the record, itu artinya kita tidak boleh merekam, tidak boleh menyiarkan. Kalau kita tetap menyiarkan, maka kita bisa dituntut secara pidana. Uh, aku pikir ini ilmu baru, aku belum tahu, gitu loh, bahwa ternyata bisa dituntut secara pidana. Terus, aku akan tangan, aku bilang, Mbak, boleh tahu, dasar dari, kita bisa dituntut pidana itu apa? Di luar dugaanku, tiba-tiba, Mbak asisten dosen ini bilang, maaf ya, Anda jangan sombong di sini, mentang-mentang Anda senior, Anda mau tanya-tanya, itu nanti akan dijelaskan di sesi, semester berikutnya, semester berikut. Aku bilang, ya, nggak apa-apa Mbak, nanti diperdalam di sana, tapi sekarang boleh nggak, saya tahu, dasarnya, sehingga, saya juga bisa belajar. Udah, jangan, jangan tunjukkan, kepandaian Anda di sini ya, mentang-mentang Anda senior, Anda wartawan, aku bilang, apa salah aku? Aku cuma pengen tahu, benar-benar hari itu pengen tahu. Tapi dianggap, aku sedang menguji dia. Jadi aku bilang, pulang-pulang aku bilang sama istriku, udahlah, aku berhenti aja. Kenapa? Ilmu aku nggak dapat, aku bilang gitu. Karena aku sudah menjalankan, apa yang aku, apa yang sudah jadi, apa ya, aturan main di luar sana, yang mungkin agak berbeda, dengan apa yang diajarkan waktu itu. gitu. Jadi, aku bilang sama istriku, udah boleh nggak aku, nggak usah melanjutkan aku, karena ilmu aku nggak dapat itu di situ. Waktu itu ya, tapi aku sekarang lihat, IISIP yang berkembang pesat ya, dengan jurusan-jurusannya, dan aku pernah ke sana, kita dua ya, pernah jadi pembicara di sana, aku lihat sudah jauh, sudah berkembang. Jadi aku lagi cerita, masa-masa susah, IISIP dulu, atau STP lah ya. Sehingga aku merasa, ah, sudah lah, kalau gitu aku berhenti. Jadi sampai hari ini, kenapa Andi Noya tidak sarjana? Karena alasan itu tadi. Satu, alasan aku harus kerja, ya, atau terdorong untuk bekerja, nggak melanjutkan, kemudian sempat mau melanjutkan, tapi ada insiden seperti itu. Dosennya waktu itu aku telpon, aku bilang, tolong bilangin asistenmu, nggak boleh begitu. Siapapun yang bertanya, dia harus mampu menjelaskan, nggak usah dalam, tapi paling tidak, jangan pelit bagi ilmu. Kayaknya, ilmu itu disimpan, nanti semester berikutnya, nggak boleh dibuka dari sekarang, kan nggak begitu. Apalagi, kalau zaman sekarang, teknologi sudah berkembang, teknologi digital, ya, anak-anak, atau mahasiswa itu, lebih banyak bacaannya, lebih, apa ya, lebih dapat ilmu banyak di luar sana, jadi dosen-dosen ini harus tertantang, untuk terus meningkatkan kualitasnya. Kalau tidak, mereka akan kalah dari mahasiswanya. Banyak sekali pertanyaan yang nggak bisa dijawab, karena dosen, ya, masih ngajar, masih cari maaf, nafkah, cari makan, ada yang ngajar di beberapa tempat, tapi lupa mengembangkan ilmunya. Jadi, itu ceritanya, wah, kita udah kelewatan satu menit ini. mungkin, 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 Agus Pramono, terakhir, statement terakhir, apa? Jadi, dengan pengalaman yang sudah kita rahi bersama ini, saya berkesan, saya mengharapkan kepada teman-teman semuanya, kalau Anda ingin, kalau, apa namanya, mempunyai passion, ya, kejarlah, kejar, kejar sampai dia dapat. Kalau passion itu, tiba-tiba, misalkan Anda masih mampu nih, orang tua masih bisa membiayai kuliah Anda, dan, tiba-tiba, ada tawaran kerja, lebih baik, mumpul masih muda, kejarlah, apa namanya, belajar dulu, ya, kuliah, kuliah itu penting, kecuali kalau kayak Bang Andi, kalau Bang Andi ini memang sudah dikasih, dari sananya itu suatu, bakat, ya, suatu gift yang luar biasa, sampai waktu di kampus aja, orang-orang belum bisa nulis, dia sudah bisa nulis, bahkan ngedit lagi. Jadi, luar biasa. Kalau dia, ibaratnya, kalau saya memandang dia, ibaratnya, dia nggak lulus pun, pasti sudah berhasil. Katanya, itu tadi, punya kelebihan. Tapi, bagi orang yang, kemampuannya biasa-biasa-biasa, kayak saya, yang, apa namanya, nulis dulu juga nggak bisa, terus, harus belajar, ya, harus rajin belajar, rajin belajar, 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 terus, dan, satu pesannya Bang Andi adalah, baca buku, ya. Ini bener, Bang Andi tuh, dari dulu tuh, baca buku, buku, buku adalah jendela dunia, itu sangat penting. Bahkan, Andi Noya ini, kalau dikasih hadiah ulang tahun, dia lebih memilih buku, daripada hadiah, itu, itu yang luar biasa. Jadi, passion dan buku, itu sangat penting. Itu dari saya, kalau aku, tadi kan, di depan juga ada pertanyaan, bagaimana dengan, drop out gitu, sekolah yang nggak selesai, tapi kok bisa sukses. Kalau sukses di sini, pengertiannya, dalam struktur organisasi di media, iya, aku pernah, tiga kali di puncak, struktur organisasi itu, jadi Pemret ya, pemimpin redaksi, itu yang paling tinggi, udah nggak ada lebih tinggi, daripada, pemimpin redaksi, dan aku udah pernah tiga kali, dalam usia 40, udah jadi Pemret. Nah, apa yang bisa dipelajari di sini, jadi ilmu itu, pertama, kita nggak melulu, dapatkan dari kampus. Jadi, kalau orang yang berasumsi, beranggapan bahwa ilmu itu, hanya semata-mata dari dosen ke dia, maka itu kurang sekali. Kita harus mencari ilmu, di sekitar kita, lebih banyak lagi. Dulu, aku melalui buku, karena belum ada internet, seperti karam, nggak bisa lah, browsing-browsing, googling itu, nggak ada itu cerita itu. Aku ke perpustakaan, karena dulu nggak mampu beli buku, aku setiap kali ke perpustakaan, Sumateri, Brojone, Tloro. Aku baca di situ sebelum ke kampus. Jadi, sesudah itu, aku menyadari ya, lepas dari bahwa kita sudah mendapatkan ilmu, tetapi, satu hal yang kita bisa kejar, adalah ketika, kita bekerja. Mengejar ketertinggalan, dalam hal ilmu. Ya, aku sadar dari awal, bahwa, aku ini sekolahnya nggak benar, ilmunya nggak cukup, tapi ada kesempatan menjadi reporter. Apa yang membuat aku bisa lebih, ya, dibandingkan teman-teman reporter yang lain? Pertama, aku sadar bahwa, aku punya banyak kekurangan. Kedua, aku tahu persis bahwa, inilah saatnya, akselerasiku harus lebih cepat, daripada orang-orang yang lain, karena aku sudah tertinggal dalam pendidikan. Teman-temanku dulu itu, S1 dari sekolah-sekolah yang bagus, ada yang sudah bahkan S2, ada yang dokter bahkan, waktu itu. Tapi, aku apa? Aku dulu sarjana muda namanya ya, artinya cuma 3 tahun, atau diploma D4 kalau sekarang ini, atau D3. Nah, aku mempercepat akselerasi itu waktu bekerja. Jadi, banyak sekali pekerjaan, yang oleh teman-teman, misalnya dikasih 2-3 pertanyaan, penugasan, udah marah-marah. Kok aku lagi? Aku tadi udah capek. Aku bilang, sini-sini, kasih aku, kasih aku. Aku bisa sampai 5 penugasan, aku ambil semua. Karena aku nulis cepat waktu itu, jadi, begitu selesai, aku bilang, ada lagi nggak? Ada, kamu berangkat ke sana, wawancara itu, lari. Wawancara, selesai. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Orang-orang menganggap, aku tolol betul. Kenapa? Kerja pas bandrol loh. Ngapain kerja lebih daripada gaji kita? Perspektif kita melihat ini berbeda. Orang melihat ini sebagai beban. Aku melihat sebagai tantangan. Jadi aku menerima itu karena aku sedang belajar. Aku pernah punya tiga jabatan di media Indonesia, dengan gaji cuma satu. Padahal itu harusnya tiga jabatan yang gajinya tiga. Tapi aku dibayar cuma satu kali gaji. Aku mau? Mau. Orang-orang bilang bodoh, terserah. Tapi aku sedang belajar untuk memimpin di bidang ini, belajar memimpin di bidang ini, dan belajar memimpin di bidang yang satunya lagi. Jadi ilmu ku makin banyak. Dan karena tadi Agus Pramono bilang, ada passion di situ. Ada lentera jiwa di situ. Sesuatu yang kita suka. Maka waktu kita bekerja, kita lupa waktu. Kita bekerja lebih gila dari orang lain. Karena kita suka, kita cinta, kita bahagia mengerjakan. Yang gak ada beban. Bahwa kurang. Matahari belum terbit aja. Kita bilang kok lama sekali mataharinya? Aku pengen kerja ini, pengen kerja. Aku udah gak tahan, pengen ke kantor. Itu ada gairah di situ. Nah, dari kesadaran itu, aku bilang aku harus lebih daripada teman-teman yang lain karena aku sudah kalah di pendidikan. Sehingga, satu hari aku jadi pemimpin redaksi dan aku menengok ke belakang, aku merasa, Tuhan terima kasih ya, Tuhan kasih kesempatan ini. Kenapa? Orang yang aku pimpin, ada yang doktor luar negeri, sekolah-sekolah hebat di luar negeri. Pokoknya, keren-keren sekolahnya. Tapi aku, anak STM, lulusan STM, aku yang sekolahnya drop out, dari STP, sekolah tinggi publisistik lenteng aku, kok bisa berada di puncak ini? Jadi, teman-teman, apapun pekerjaan kita, apapun pendidikan kita, selama kita mengerjakan sesuatu itu dengan hati, dengan gembira, dan kita tahu tujuan hidup kita, aku yakin sukses itu tinggal tunggu waktu. Jadi, kembali lagi, mudah-mudahan, obrolan kita ini, Om Apram, bermanfaat, bagi siapapun yang nonton, dan terima kasih buat teman-teman, tadi saya lihat ada nama-nama, yang saya sudah kenal juga. Sekali lagi, terima kasih untuk partisipasinya, terima kasih, udah nonton live IG, kick and D, akhirnya, Agus, kita pamit. Oke, kita sampai jumpa, sampai jumpa, semoga semuanya sukses, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, ya. Oke, thank you semua. Thank you. Thank you semua. Sukses. Jaga kesehatan. Sukses wala.